Mirsa antrian tenaga kesehatan mewarnai kegiatan seribu lebih vaksinasi dosis booster untuk tenaga kesehatan di gelanggang generasi muda Kabupaten Cianjur. Namun dalam vaksinasi dosis ketiga tersebut menimbulkan antrian hingga terjadinya kerumunan. Beginilah antrian tenaga kesehatan dari rumah sakit, puskesmas, klinik swasta yang antri menunggu giliran pendaftaran di gelanggang generasi muda Kabupaten Cianjur. Para nakes tersebut rela antri hingga proses pendaftaran selesai dengan menunjukkan bukti sebagai tenaga kesehatan. Setelah selesai pendaftaran, barulah diperbolehkan masuk untuk mengikuti vaksinasi dosis tiga booster dengan jenis vaksin Moderna. Dalam vaksinasi masal khusus untuk tenaga kesehatan dosis tiga tersebut, akibat antrian membuat kerumunan tidak terhindarkan. Dengan demikian, petugas vaksin langsung melakukan imbauan agar tidak berkerumun dan menjaga jarak dalam antrian. Menurut Dr. Yusman, jurubicara gugus tugas COVID-19 Cianjur, untuk saat ini seribu vaksin dosis tiga booster dihususkan untuk tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit, puskesmas, dan klinik swasta. Dalam vaksin dosis tiga ada yang berbeda dalam prosesnya, mulai dari penyimpanan botol vaksin yang rentan rusak dan proses penyuntikan yang lebih hati-hati. Tenaga kesehatan dengan platform vaksinnya Moderna. Kurang lebih sasaran pada hari ini seribu orang terdiri dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, Kabupaten Cianjur, ditambah dengan perangkat lainnya yang ada di puskesmas. Kemudian juga, selain tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, atau rumah sakit, kami juga mengundang tenaga kesehatan-tenaga kesehatan yang di puskesmas. Vaksinasi massal dosis tiga booster dilakukan selama dua hari, yang dimulai kemarin hingga hari ini. Heri Setiawan, Bandung TV